Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel 354 Pak Kejagat Buat rekan-rekan dimanapun berada Yang sudah subscribe channel ini Dan selalu mengikuti serta mendukung channel ini Saya ucapkan terima kasih Semoga diberikan orang-orang rezeki yang melipah Kesehatan dan panjang umur yang barokan Di sini saya mau review Honda Supra X125 Inilah yang dikatakan rajanya motor bebek Rajanya motor manual yaitu Supra X125 Karena hingga sekarang masih eksis Bahkan banyak dicari oleh penggemar motor bebek khususnya Jalan-jalan ke kota Jombang Beli celana panjang di sualanya Banyak sudah yang bilang teknologi Honda memang terdepan Inilah Honda Supra X125 Motor segala generasi Yang dirilis oleh AHM Sebelum saya review Apa saja fitur-fitur Yang disematkan di Honda Supra X125 Saya selalu berbagi kebaikan untuk kita semua Jangan lupa Tetap ibadah Tegakkan sholat lima waktu Apapun kesibukan dan pekerjaan Anda Agar hidup berkah dunia dan akhirat Amin Inilah Honda Supra X125 Versi terbaru Motor ini bisa dikatakan Maskotnya motor Honda Karena mengaspal sudah Lebih dari 30 tahun guys Bahkan motor ini bisa dikatakan motor segala generasi Sebelum keluarnya motor Matic Motor ini sebagai favorit Sebagai pilihan utama Pengguna roda 2 di Indonesia Untuk versi terbaru ini Sudah dilengkapi dengan baleg gas wheel Cakram depan belakang Seperti ini guys Menggunakan Spockbacker ganda Ciricas Supra X125 Tampil dengan speedometer semi digital Untuk membuka begasi atau jog Tinggal tekan tombol kunci ini Maka begasi akan terbuka Seperti ini Bahkan dilengkapi dengan charger HP Untuk generasi terbaru ini guys Atau charger HP Menggunakan aki kering Untuk kapasitas tangki bahan bakar 5 liter Ini tampilan belakangnya seperti ini Untuk Supra X125 ini Pertama kali Motor yang menggunakan sistem PJMFI Atau injection Supra X125 Yaitu awal tahun 2006 guys Hingga sekarang Sistem injection Dipakai semua motor produk terbaru dari Honda Untuk kenyamanan dan keamanan Gear belakang dilengkapi dengan gear anti-slip Seperti ini Ada tambahan ring ini Fungsi dan tujuannya Apabila rantai loss Atau rantai putus Maka rantai akan tersangkut disini Jadi pemotor aman Tidak terpelanting Bisa berhenti Dengan aman guys Menggunakan palek cash wheel Kebetulan Supra X125 ini dirilis dua tipe Yaitu ada tipe sepuk Dan tipe CW atau cash wheel Tampil dengan 4 speed kecepatan Seperti ini Model personalnya guys Untuk handlemnya Atau lampu depannya Menggunakan bolam Sangat terang percayaannya Sen kanan kiri Menyatu dengan firing depan Seperti ini Inilah tampilan Honda Supra X125 Legendanya motor Honda Atau maskotnya motor Honda Untuk Supra X ini Bisa dikatakan Motor bebek Paling irit di kelasnya guys Makanya jadi pilihan alternatif Untuk pekerja keras Yang suka Mobile Atau motor-motor Yang dipakai Berdagang Dan sebagainya Inilah Tampilan Honda Supra X125 Motor segala generasi Maskotnya Honda Itu saja Review dari sahabat otomotif 354 Paku Jagat Terima kasih Atas-atasnya Anda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses Intro Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax